Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di Fans Anime Di video sebelumnya, kami sudah membahas yaitu mengenai kisah awal mula chakra Dan di video kali ini, kami akan membahas yaitu mengenai kisah cinta Naruto dan juga Hinata Yang tentunya tidak kalah menarik dari kisah awal mula chakra sebelumnya Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum beragam di channel kami ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga, tutupkan tombol loncengnya juga ya guys Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya Saat masih kecil, Naruto tidak pernah menaruh hati kepada Hinata Melainkan, dirinya menaruh hati kepada Sakura Naruto sering sekali kedapatan mencuri perhatian Sakura Saat status mereka masih setingkat jenin Sakura yang pada saat itu menaruh hati kepada Sasuke Tidak pernah merespon cinta Naruto Namun ketika Sakura kecewa dengan sifat Sasuke yang menghianati desa Konoha Ia perlahan-lahan membuka hati untuk Naruto Melihat kedekatan Sakura kepada Naruto Inilah yang membuka kesempatan Naruto untuk bisa bersama dengan Sakura Akan tetapi sayangnya, Naruto menolak cinta dari Sakura Itulah hati, bisa berubah kapan saja Sakura yang pada awalnya tidak menyukai Naruto Akhirnya jatuh cinta dengan Hokage ketujuh itu Begitu pula dengan Naruto Ia yang pada awalnya sangatlah menyukai Sakura Lantas membuat pilihan mengejutkan dengan memilih Hinata sebagai pasangannya Kisah ini berawal saat mereka berdua masih kecil Naruto dan juga Hinata bisa dibilang mempunyai nasib yang sama Yaitu dijauhi oleh teman-teman sekitarnya Naruto dijauhi karena rubah ekor sembilan yang pernah menghancurkan desa Konoha Yang ada di dalam dirinya Dan karena hal inilah Ia membuat semua orang di desa menjauhinya Walaupun sering dijauhi oleh orang sekitar Naruto tidak selalu merasa sedih Karena ia juga anak yang kuat dan juga mandiri Karena sejak kecil Naruto selalu hidup sendiri Dan juga ia berambisi Untuk menjadi seorang Hokage Agar semua orang dapat mengakuinya Begitu pula dengan Hinata Ia juga selalu dijauhi oleh teman-temannya Dan sering dikatakan anak monster Karena memiliki mata putih yang aneh alias Byakugen Hinata juga disebut sebagai anak yang gagal dalam klannya Walaupun Hinata adalah seorang putri Hyuga Akan tetapi ayahnya tidak merasa bangga sama sekali Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Hinata Kemampuan Hinata jauh di bawah kemampuan sepupunya Yaitu Neji Pada suatu ketika Hinata yang sedang bermain di sekitaran salju Didatangi oleh tiga anak nakal Tiga anak nakal tersebut Lantas mengganggu Hinata Dan juga menyebut Hinata sebagai monster Karena memiliki mata yang aneh Hinata hanya bisa menangis Dan juga tidak bisa melakukan hal apapun Beruntungnya pada saat itu Naruto datang Dia juga berupaya untuk menghentikan ketiga anak nakal Yang mengganggu Hinata Naruto juga mengatakan Kalau ia akan menjadi seorang Hokage Dia juga meluarkan Kagebonshinnya Untuk mengalahkan mereka semua Namun yang keluar Hanyalah Kagebonshin kecil yang tidak berguna Naruto pun berakhir dihajar oleh ketiga anak itu Ketiga anak itu juga menyerang Sekaligus berusak shell berwarna merah Yang dipakai Naruto pada saat itu Akhirnya ketiga anak itu meninggalkan Naruto Dan juga Hinata Merasa sudah aman Naruto pun berpamitan dengan Hinata Dan lantas pergi Hinata lantas terus mengingat kejadian itu Dan ia tidak akan pernah lupa dengan Naruto Dikarenakan ia telah menyelamatkan dirinya Hari demi hari pun berlalu Naruto dan juga Hinata Memasuki Akademi Ninja Guru Iruka pernah bertanya kepada murid-muridnya Bahwa jika dunia ini akan kiamat Kalian ingin bersama siapa Untuk yang terakhir kalinya Iruka meminta kepada murid-muridnya Untuk menuliskan jawabannya itu Di secari kertas pemberiannya Hinata yang melihat Naruto Dengan setelus hatinya itu Yang menuliskan jawaban Di secari kertas miliknya Bahwa ia akan bersama Naruto Untuk yang terakhir kalinya Hal ini membuktikan Bahwa cinta Hinata kepada Naruto Benar-benar terbukti Walaupun Naruto adalah anak nakal Yang dijauhi oleh para penduduk desa Pada saat itu Ketika Naruto dan juga Hinata Lulus tes tulis saat ujian Chunin Tiba pada akhirnya Untuk masuk ke tahap tes selanjutnya Dimana tes ini Akan diadakan pertarungan satu melawan satu Naruto pun mendapatkan giliran melawan Kiba Naruto pada awalnya Dihajar habis-habisan oleh Kiba Hinata Hinata yang melihat teman setimnya itu Bertarung dengan Naruto Lebih mendukung Naruto Untuk memenangkan pertarungan tersebut Singkat cerita Naruto pun menang melawan Kiba Dan Naruto pun lolos ke tahap selanjutnya Saat di atas Itu berikan balsam oleh Hinata Yang sangatlah malu Naruto merasa kebingungan Mengapa Hinata malu-malu Karena ia belum menyadari Kalau Hinata suka padanya Dan kini Giliran Hinata pun tiba Ia melawan kakak sepupunya sendiri Yaitu Neji Hyuga Pertarungan hebat antara peguna Byakugen ini pun berlangsung Awalnya Hinata babak pelur terkena pukulan dari Neji Namun berkat dukungan dari Naruto Dan juga teriakan Naruto Membuat Hinata menjadi semangat lagi untuk bertarung Namun sayang Walaupun sudah didukung penuh oleh Naruto Hinata akhirnya kalah Karena memang perbedaan kemampuan di antara keduanya itu Terpantar cukup jauh Naruto pun pada akhirnya Pergi bersama Jiraya Untuk berlatih selama 2 tahun lamanya Hingga pada akhirnya Ia pun kembali dengan judul seril terbarunya Yaitu Naruto Shippuden Naruto kembali Dan di jalan Ia bertemu dengan Shino dan juga Kiba Terkejut akan kedatangan Naruto Yang tiba-tiba datang kepadanya Membuat Hinata pingsan Dan juga tak sadarkan diri Yang melihat Naruto itu berada di hadapannya Akhirnya Tiba kedatangan Pain Ke desa Konoha Untuk menghancurkan Konoha Dan juga mengambil Kyuubi Dari dalam Naruto Naruto yang telah berhati Sanjutsu Di gunung Miyaboku Bertarung dengan Pain Menggunakan Sage Modenya Pertarungan hebat pun Terjadi antara keduanya Naruto pun sempat terdesak Dan juga tertindih oleh tongkat Pain Melihat akan hal ini Hinata tak bisa menahan rasa kekesalannya itu Kepada Pain Karena membuat Naruto terluka parah Ia pun pergi sendirian Menghadapi Pain Dan disini jugalah Akhirnya Hinata memberanikan diri Untuk pertama kalinya Mengungkapkan perasaannya kepada Naruto Naruto retes menyuruh Hinata Untuk pergi Dikarenakan Ia takut Hinata akan terluka melawannya Pada saat itu Hinata Tidak memikirkan apa-apa lagi Kecuali menyelamatkan Naruto Ia bahkan rela Mengorbankan nyawanya sendiri Hanya demi Naruto Namun sangatlah disayangkan Hinata bagikan semut bagi Pain Hinata pun dibanting Dari atas ke bawah Oleh Pain Melihat akan hal ini Kekesalan Naruto Tak bisa terbandung lagi Hingga membuat Kyuubi Dalam tubuh Naruto itu Bangkit untuk mengalahkan Pain Dan pada akhirnya Pain berhasil dikalahkan Oleh Naruto Menggunakan rasegan khas dari Naruto Yang membuat Tegato pun Akhirnya menggunakan Matarindeganya Untuk menghidupkan orang-orang Di desa Konoha Yang telah ia bunuh Kisah cinta ini pun Tidak berhenti Sampai disini saja Di saat perang dunia Ninja yang keempat pun Diperlihatkan Momen antara Hinata Dan juga Naruto Naruto Sempat terpuruk Dan juga putus asa Karena melihat Neji Yang mati di hadapannya Karena ingin melindungi Naruto Hal ini juga lah Yang membuat Naruto Dan juga Hinata Semakin dekat Hinata pun kembali Memberikan semangat Kepada Naruto Yang berduka Karena kematian Neji Di saat ini pula lah Naruto pada akhirnya Memegang tangan Hinata Dan juga memberikan Cakranya kepada Hinata Yang membuat mereka Berdua menjadi bersatu Berang dunia ninja pun Lantas berakhir Naruto adalah Seorang pahlawan dunia ninja Hingga membuat Naruto Terkenal ke seluruh penjuru Apalagi para kalangan Wanita-wanita Hari demi hari Kian berlalu Naruto dan juga Hinata Sudah berumur 19 tahun Naruto dengan kepopulerannya itu Menjadi idola para wanita Hingga Naruto Sering diberikan kado Oleh para fansnya Hinata Yang melihat akan kondisi ini Berasa sangat tak cemburu Dengan kondisi tersebut Di sisi lain Naruto masih tidak peka Dan juga tidak menanggapi Perasaan Hinata Hinata lantas ingat Dengan shalmera Yang pernah Naruto pakai Saat kecil Ketika Naruto Hendak menolongnya Ternyata Shalmera itu Masih Hinata simpan Dan juga Suatu saat nanti Akan ia kembalikan Sebagai bukti cintanya itu Kepada Naruto Saat misi penyelamatan Hanabi Naruto memakai shal Barwarna hijau Hal ini membuat Hinata Tambah ragu Untuk mengembalikan Shalmera nya Naruto mengatakan Shal hijau itu Diberikan oleh seorang wanita Yang sangatlah spesial baginya Mendengar akan hal ini Hinata Sempat berencana Untuk mengurungkan niatnya Yaitu untuk Mengembalikan shalmera itu Naruto dan juga Hinata Masuk ke dalam Danau ingatan Dimana di danau ini Naruto dapat melihat Ingatan Hinata Saat dirinya masih kecil Hinata Pernah menulis Bahwa ia Ingin bersama dengan Naruto Apabila dunia nanti Akan berakhir Hal ini membuat Naruto kebingungan Bahwa mengapa namanya itu Ditulis oleh Hinata Begitu pula dengan Hinata Ia mendapatkan mimpi Tentang Naruto Semasa kecilnya Tak lama setelah itu Toneri datang Untuk menjemput Hinata Naruto percaya Hinata Tak akan mau pergi Dengan Toneri Namun tak disangka Hinata malah pergi Dengan kemauannya sendiri Ketempat Toneri Hinata juga pada akhirnya Mengembalikan shalmera Kepada Naruto Akan tetapi Dengan hati tidak ikhlas Hal ini sempat membuat Naruto Mengalami sakit hati Dan juga rasa cemburu Naruto Tentu tidak akan tinggal lihat Akan hal ini Dan ia pun Tantas pergi Untuk menyelamatkan Hinata Dan juga Hanabi Dari gegaman Toneri Naruto Tiba di istana Milik Toneri Dan disinilah Dimana Hanabi Diambil matanya Untuk membangkitkan Mata jogan Milik Toneri Hinata juga Dipersiapkan Untuk melangsungkan Pernikahan Bersama Toneri Naruto Kemudian berjabut Hinata Dan juga bergegas Kembali ke bumi Mereka berdua Kemudian melewati Denau ingatan kembali Di denau inilah Akhirnya semuanya terungkap Tentang bagaimana Perasaan Hinata Kepada Naruto Naruto Sontak Merasa menyesal Karena orang Yang ia cari selama ini Ada di dekatnya Tapi Naruto saja Yang tidak menyadarinya Naruto pun Mengatakan kepada Hinata Bahwa jika dunia ini Akan hancur Tentu ia akan bersamanya Naruto kemudian Dengera sengganya itu Menembakkan ke bawah Sambil mengendong Hinata Keluar dari denau ingatan Mereka berdua Melayang di atas bulan Hingga pada akhirnya Mereka berdua Berciuman Untuk pertama kalinya Tak lama kemudian Mereka pun menikah Bisa kita lihat Pada episode terakhir Naruto Shippuden Yaitu pada episode Ke 500 Dimana Naruto Akhirnya menikah Dengan Hinata Di episode ini juga Bagaimana teman-temannya itu Menyiapkan kado Untuk Naruto Dan juga Hinata Atas pernikahannya Naruto dan juga Hinata pun Pada akhirnya Bahagia bersama Serta dikaruniai doa orang anak Yaitu Baruta Uzumaki Dan juga Himawari Uzumaki Serta dikaruniai doa orang anak Terima kasih.